hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan-jalan ke kota Batam singgah sebentar ke indragiri ibu-ibu yang nggak jawab salam saya doakan suaminya gawin lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takut ya bapak-bapaknya sims Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad yang saya hormati Bapak Kepala Desa Haji Ramli yang tadi katanya udah nengok YouTube kanan di weh jangan lupa subscribe Pak weh yang saya hormati tuan-tuan guru kami tokoh-tokoh agama alim ulama orang-orang tua kami bapak-bapak ibu-ibu yang telah berhadir serta yang saya cintai adik-adik semuanya adik-adik jawabannya siap adik-adik sekali lagi lebih siap makin siap lebih pelan makin pelan pelan lagi Alhamdulillah sehingga pagi menjelang siang ini Allah tidak tampakkan matahari tapi Allah hadirkan kesejukan bila-bila Allah tampakkan matahari mungkin ibu-ibu yang disitu berkeringat tapi bila-bila Allah hadirkan hujan dengan rahmatnya mungkin kita yang disini bisa berenang yang paling senang adik-adik yang lari-lari bisa main air mandi hujan tapi Allah hadirkan kesejukan di kampung kita kalau tadi malam di Medan dari mulai maghrib sampai jam 9 hujan ini tadi saya dengar dari kemarin sore asal hujan jadi Allah habiskan semalam ini hujan supaya apa? supaya hari ini sejuk Alhamdulillah selanjutnya salat dan salam kepada Nabi kita Rasul kita Muhammad yuk supaya mendapatkan syafat dari beliau kita salawat bareng-bareng boleh? boleh mau? ibu-ibunya ikutan juga ya bu? siap? salatullah 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 ala toha rasulillah salatullah salatullah ala yasib halim tawasarnahi bismillah wa bin hadii rasulillah Masya Allah Berkah kampung kita Amin Hari ini Atas Isinullah Ta'ala Saya berhadir di kampung kita ini Untuk peringatan Isra Wami Sekaligus menyambut Ramadan Insya Allah Menjadi keberkahan bagi kita semua Mohon maaf bapak-bapak Ibu-ibu, kalau dalam penyampaian Sedikit berbeda Kenapa? Karena segmennya kebanyakan Anak-anak Jadi karena ini Memang hadiah kita Kita beri anak-anak duduk tempat Untuk mendengarkan Maka mohon maaf kalau nanti Agak beda Ustaz nih Karena lebih senang Saya dipanggil Kak Andi Kapan dipanggil Ustaz? Nanti kalau sholat Jumat Ketika Jumat Nah, yang bilang Ustaz Jangan Kak Andi Jangan Ya Faham Siapa nama saya? Kak Andi Siapa? Kak Andi Siapa nama kakak yang di depan? Kak Andi Siapa nama kakak yang di depan? Kak Andi Coba lihat senyumnya Lihat gayanya Siapa nama kakak yang di depan? Kak Andi Siapa yang mau dengar kisah? Saya Siapa yang mau dengar cerita? Saya Yang mau dengar kisah? Duduk yang rapi Lomba duduk rapi Satu Dua Tiga Kita mulai kisahnya Oke Kita akan mulai ceritanya Agak beda Wih, apanya Ustaz ini Ya Siap Hari ini kita akan mengkisahkan Satu peristiwa Apa namanya? Isra? Isra Kemarin sebulan lalu Kak Andi main kemari Masih ingat kisahnya tentang apa? Tentang apa? Alam Hah? Oh alam Ceritanya Zaid Kita tanya dulu Ibu-ibu kenal Zaid bin Sabin gak? Ah Ayo Ibu-ibunya Ibu-ibu kenal Aldebaran gak? Kenal Ikatan cin Astagfirullahaladzim Masih ingat dengan Zaid bin Sabin? Masih Berapa umurnya? Berapa? 12 tahun Berapa hafalan Qur'annya? Berapa? 17 surah Dia mau ikut Perang apa namanya? Perang Perang badan Apakah Zaid bin Sabin izinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang badan? Kenapa? Karena masih Ada tentara kuda Berapa jumlah tentara kudanya? Ada tentara untah Berapa jumlah tentara untahnya? 70 Tahun berapa perang badan itu terjadi? Tahun berapa? Dua hijri Atau tangan itu Bapak Ibu setelah anak kita ini Masya Allah Bulan lalu Awal Maret Saya kemari Bulan lalu Alhamdulillah Materinya tentang Zaid bin Sabin Sampai sekarang Alhamdulillah masih ingat Ya Keren gak Zaid bin Sabin? Keren Mau jadi pengapal Alhamdulillah? Ya Siap menjadi Zaid bin Sabin selanjutnya? Ya Takmir 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 Kita lanjutkan ceritanya Kali ini karena Isra Mi'raj Jadi ceritanya Rasulullah Tadi rencana Kak Andi datang kemari Mau bawa pasukan bergajah Tentara berapa Tapi takut nanti darang datang burung ababil Jadi gak jadi Kak Andi bawa tentara gajah Ya Hari ini kita kisahnya Perjalanan Isra' wal Mi'raj Siap? Siap? Lompat tutup api Satu Dua Tiga Begini kisahnya Al-kisah Ketika itu Rasulullah sedang mengalami kesedihan Rasulullah kok bisa sedih? Ya iya Rasulullah juga manu Kehilangan istrinya Sesedih Ibu-ibu kalau kehilangan suami sedih bu? Sedih Sedih Kira-kira bisa dicari pengganti suami Berat Bapak-bapak kalau kehilangan istri sedih pak Bisa cari ganti istri pak Bapaknya senyum Ya InsyaAllah Rasulullah sedih Kenapa? Satu Dia kehilangan pamannya Siapa nama pamannya? Siapa? Abu Khalid Siapa nama ayahnya? Abu Siapa nama ibunya? Adinya Siapa nama kakeknya? Abu Duzli Siapa nama istrinya? Siapa nama istrinya? Yuk nyanyi bareng-bareng Abdullah Nama Adinya Adinya Ibu-ibu Nanya Abdul Kualik Kualik Abu Kualik Paranya Khadijah Istri Kecilia Khadijah Putri Kecinta Semua Bernasab Mulia Dari Kura Isternama Khadijah Istri Setia Dalam sejarah Khadijah itu Toki Orang kah? Ya Rasulullah mau perang Yang danai siapa? Khadijah Rasulullah mau pergi Bantu orang Yang danai? Khadijah Yang banyak uangnya? Khadijah Itulah Amalan Khadijah Untuk Bantu Suaminya Walaupun Kalau kita Orang kita Bilang Uang suami Uang suami Uang istri Uang istri Kita balik Uang suami Uang istri Uang istri Uang istri Kalau Kita mau ngasih Uang kepada Mertua kita Yang perempuan Harus minta izin suami Kalau itu uang Suami Tapi kalau uang istri Silahkan Ya Maka Khadijah Istri-istri Meninggal Yang kedua Pamannya Abu Tok Abu Tok Meninggal Rasulullah mengalami kesedihan Pernah sedih? Pernah sedih? Pernah Tapi kesedihan Rasulullah Tetap dalam keimanan Dan ketakuan Hingga akhirnya apa? Datang Malika Jibrin Membawa seekor hewan Kendaraan Kendaraan Burok Namanya apa? Burok Dalam rio ayat Lebih gede Daripada Keledai Sedikit lebih kecil Daripada Ku Ku Kuda Kalau kuda Bagaimana suaranya? Ini bukan kuda Ini burok Dia bukan jalan Tapi terbang Rasulullah naik Sekedip mata Sekedip mata Langsung Coba Kedip sekali Udah nyampe Rasulullah Dari mana? Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Haram Dari Masjidil Haram Ke Kedip mata Sekali Udah pulang lagi Rasulullah Sekedip Heban Heban Siapa yang bisa Melakukan itu? Allah Ta'ala Atas izin Atas izin Maka terbang Rasulullah Bersama Malaikat Jibril Menuju Aqsa Lebih cepat Daripada roket Pokoknya Kencang Kencang Sampai Di Masjidil Aqsa Dimana Masjidil Aqsa Pales 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 Dimana Palestina Bu Pokoknya Di Aqsa Jauh Bu 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 Kita hari ini Memperingati Isra'wal Mi'raj Perjalanan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Pertanyaan Pertama Apakah Orang Di Aqsa Sana Memperingatinya Tidak Kenapa Bagaimana Mereka Mau Memperingatinya Sementara Aqsa Sampai Saat Ini Masih Dalam Keadaan Konflik Aqsa Sampai Saat Ini Masih Keadaan Perang Kita hari ini Memperingatinya Tapi disana Masih Dalam Keadaan Gawat Bentar lagi Roma 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 Ini Ada Musolah Kita Disana Ada Masjid Aman Ramadhan Kita Rame Meriah Bisa Kita Duduk Disini Bisa Tapi Teman-teman Kita Disana Yang di Aqsa Itu Susah 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 Kita Salat Allahu Akbar Paling Yang Ganggu Kawan Ya Di Luar Suara Mercon Kembang Api Tapi Saudara Kita Yang Di Aqsa Sana Palestina Sana Beritu Mereka Salat Allahu Akbar Rumah Mereka 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 Diserang Ditembak Lewat Pesawat Helikopter Pertanyaannya Apakah Mereka Tinggalkan Salat Mereka Apakah Mereka Lari Salat Mereka Apakah Mereka Lari Denkaku Dari Masjid Mereka Tidak Mereka Tetap Berdiri Tegak Dan Menghadap Allah Untuk Melaksanakan Solat Kenapa Karena Isra'u Salah Satunya Adalah Dapat Perintah So Perintah So Perintah So Solat Sehari Berapa Kali Berapa Rokaat Solat Subuh 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 Solat Juhur Juhur Asar Maghrib Isya Isya Solat Jenajah Berapa Dua Siapa namanya Firna Masjid Saran Dan Dua Berapa Berapa Empat Takbir Tidak Memenuhi Syarat Dari Rokaat Rokaat itu Dari Takbir Sujud Tegak Lagi Itu Satu Rokaat Tapi Kalau Jenajah Tidak Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah siapa sini yang udah pernah jadi jenajah udah belum belum ya yang pernah sholat jenajah angkat tangan bener ada rukunya iya ada gak tidak adik-adik adik-adik sekali lagi tepuk satu tepuknya sekali ya tepuk satu sekali lagi lebih kenceng lebih kompak ketika rasulullah nyampe ke majid aqsa sholat ada para malaikat dan para nabi yang ikut berbaris setelah sholat rasulullah naik mi'raj ke atas berapa lapis langitnya berapa lapis langitnya siapa yang suka makan kue lapis berapa lah kue lapis itu kue lapis ada berapa tiga banyak gak ini tujuh lapis kalau ada kue lapis tujuh lapis besar gak besar gak kira-kira kenyang gak makannya tapi dalam peristiwa mi'raj ada tujuh lapis tujuh lapis Allah ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitonirrojim alladhi khalaqa sab'a'a samawatin tibaqa matara fi khalqi rahmali min tafawus waranji'il basar halta min Allah katakan Allah ciptakan tujuh lapis lah berapa lapis langit bu berapa bu tujuh di ayat lain Allah bilang walaqadizayyannas sama'at dunya bimasabiha waja'alna waja'alna rujuman lishayatin wa'atadna lahum adhabas sa'ir ayat lain Allah bilang walaqadizayyannas sama'at dunya langit dunia langit yang dekat-dekat itu kami hiasi dengan bintang-bintang hiasi dengan bintang di langit kita masih ada bintang gak masih ada bintang masih ada bulan masih ada matahari masih ada planet-planet masih ada meteor Allah bilang itu kami hiasi langit yang dekat masih langit deh kalau ada tujuh lapis langit langit dekat itu langit keberapa satu itu masih langit yang pertama kira-kira hebat gak besar gak siapa yang besar Allah siapa yang besar Allah siapa yang besar Allah akhirnya di Rasulullah berjumpa dengan Allah dapat perintah sholat perintah siapa yang tadi sholat subuh angkat tangan bener bener jujur abang sholat subuh dimana di rumah apa di masjid yang lagi-lagi sholat subuhnya di masjid angkat tangan sholat subuh di masjid angkat tangan sholat subuh tadi di masjid angkat tangan itu sholat subuh di masjid betul subuh tadi bener siapa imamnya orang lah ya iyalah orang lah asa bukan orang bener sholat subuh ke masjid sama siapa sama mana mamaknya sholat subuh tadi ke masjid nah sini sini anak sini sini maju ke depan maju ke depan maju ke depan sini dulu sini maju ke depan ah masya Allah tepuk tangan dulu dia wah masya Allah diri ayo maju maju insya Allah kita kenalan dulu sini ke depan duduk sini sudah ngapain ke depan kita kenalan dulu ya boleh abang siapa namanya siapa siapa Nizam Nizam udah sekolah udah kelas berapa dua dua SMP SMA dua kuliah kerja jadi dua apa ini dua SD SD nya dimana SD nya dibawa apa ditinggal ditinggal ya gak dibawa ya oke cita-cita bila-bila masa gak jadi apa lah jadi apa jadi apa jadi ustad bisa cerama nanti belajar du belajar du cas oke sini tadi sholat subuh berapa roka sholat subuh dimana sholatnya masjid mana dimana namanya gak ngerti dengernya masjid sungai padang sungai padang oke jadi bapak ibu sekalian Allah katakan tunggu dulu jadi dibilang inna sholat sholat itu cegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan jadi siapa yang sholat insyaallah terjaga dirinya dari perbuatan keji dan satu hari berapa kali lima subuh juhur asar maghrib isah banyak gak kalau lima-lima ini kita jaga insyaallah terjaga diri pertanyaannya dari kelima sholat itu yang jauh jaraknya antara satu sholat-sholat lain sholat apa subuh ke subuh ke juhur subuh ke juhur jauh gak jauh gak jauh tapi apa rasulullah titipkan di tengah-tengahnya ada sholat duha sholat maka kita kalau kita laksanakan sholat dua insyaallah pagi ke siang dari bangun sampai ke siang insyaallah terjaga amal kita terjaga diri kita yang kedua yang jauh dari sholat isah ke subuh sholat isah ke subuh tapi di tengah-tengahnya rasulullah contohkan ada sholat qiyamulil ada sholat tahajud ada sholat malam supaya apa malam-malam kita terjaga faham 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 jadi kalau mau mencuri ya Allah aku mencuri ya Allah astagfirullah sholat dulu sholat dulu gak jadi mencuri faham tapi kalau tengok orang jahat dia tak sholat ninggalkan sholat apalagi sholatnya bolong-bolong apalagi sholat jumat ketinggalan gawat bagian laki-laki oke kamu mau dapat hadiah gak mau gak oke pilih mana hadiah di kantong atas apa kantong bawah eh pilih mana pilih hadiah di kantong atas apa kantong bawah sampai keringat dingin siap pilih mana mau hadiah di kantong atas apa kantong bawah pilih mana coba coba tanya sama mama kantong mana pilih kantong atas apa kantong bawah kantong atas kenceng banget bener nih yakin gak mau kantong bawah ini sebelah kiri yakin ini biasa naruh uang itu biasanya dibawa loh kok di atas gini bisa jatuh yakin ini deal bener nih deal 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 tepuk tangan untuk Nizam Masya Allah sekarang kita buka hadiah yang ditolak yang ditolak sama Nizam yakin ini Nizam siap tiga mak rugi besar apa tiga atau pilih mana pilih kantong bawah kantong atas apa kantong Pak Paladesa jangan atas tetap atas bilang mampu Pak Paladesa jatuh kita siap oke atas apa bawah yakin gak mau yang bawah coba tanya mamak dulu atas apa bawah mamak 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 suaminya itu kantong mana paling banyak pulang apalagi nyuci baju nyuci baju nyuci baju oh dapat duit simpan langsung begitu suaminya pulang bang adik tadi dapet uang bang berapa limpuh mana uangnya udah pergi belanja istri saya bu makasih Allah dapat resikin ompluk kalau nyuci pakaian saya yang paling pertama itu bukan siapkan deterjen bukan siapkan air bukan siapkan mesin cuci yang pertama dilakukan rogok kantong suaminya atas bawah depan belakang jaket semua dompet sekalian makasih Allah udah bawa apa atas yakin yakin kita buka ya 3 2 1 tereng zong pinter siap pilih mana kantong atas apa kantong belakang siap ya atas apa belakang yakin ini yakin ini bener ini masya Allah jadi kata Allah 2 rokat sholat subuh sebelum sholat subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya ya orang kaya itu bukan banyak uang tapi karena 2 rokat sholat subuh tadi 2 rokat sholat subuh ada gak sebelum sholat subuh iya udah kaya dia udah lah udah lah oh gak ada siap kita buka hadiah yang dipilih oleh Nizam siap 3 2 1 siap bismillahirrahmanirrahim ini saya gak ngeliat ini agak banyak ini Nizam kebesaran gak ada ongkos minyak bisa beli bombon 3 3 ini rejeki anak sholat yang tadi pagi sholat subuh siap 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 iya alhamdulillah simpan simpan kantung masya Allah ayah alhamdulillah Masya Allah Paten luar biasa Nizam, saya ingat kamu Nanti jadi orang sukses ya Zamiah Amin, insya Allah Moga-moga nanti bisa jadi presiden Bisa jadi gubernur Atau gantikan Pak Haji Ramli Jadi kades, mau? Mau, saya jadi sekretarisnya boleh Biar pindah KTP saya kemari Siap ya, insya Allah Bapak Ibu Sekarang Matawal Subhanahu Wa Ta'ala Satu hal yang penting, sholat itu Menjadi penjaga bagi Kita anak-anak Itu diajak sholat Kalau kita orang tua sadar sholat itu susah Maka anak-anak Dibawa ke masjid Walaupun dia main-main, gak apa-apa Masih kecil main-main di masjid Udah besar, hobinya kemas Ke masjid Apa jadinya kalau kecil cuman taunya ke warung Ke kafe Atau main-main cuman pinggir jalan Tapi kalau kemana kamu? Ke masjid Ngapain? Main-main di masjid Nanti udah besar dia akan faham Masjid bukan tempat main-main lari-lari Tapi tempat duduk sholat Duduk dengarkan ta'lim Duduk dengarkan cerama Insya Oke, sebelum saya akhiri Saya kemari bawa teman Siapa namanya? Alang Alang Mohon maaf saya gak bisa lama-lama Bapak Ibu sekalian Karena kebetulan Jam 2 Saya harus ada di Medan Karena ada jadwal lagi di Medan Jadi Kita mau jumpa sama si Alang dulu Boleh? Siap Manggil Alang sini dong Alang sini dong Alang sini dong Alang sini dong Ini dia Tereng 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 belum baca bismillah bismillahirrohmanirrohim mau jumpa kandi apa jumpa alam pulang kita balik medan terus langsung siap tiga dua satu 321 Mas Ya Allah Alang sini dong Alang sini dong Alang siap siap ini sial saya bilang Halo Alang Halo Alang Alang ya Alang ya Oh Alang ya ya di depan ada teman-teman itu-itu ada juga bapak bapak ada juga dari tadi manggilin nyari in Oh ya 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 yuk adabnya kalau dipanggil sama orang harus di jah harus di li harus di teh kalau dipanggil mama fulan iya mak jangan suaranya aja tapi datang iya mama Oh bisa 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 alang Oke siap ya hehehe tengok depan tengok depan depan tengok depan ke depan Alang ya ke depan siap tengok depan sekarang iya sekarang siap yakin yakin siap beneran beneran jangan nore iya jangan ngeges iya tengok depan nungguinnya di lempar pakai semen mau sama ibu-ibu lempar pakai mau jangan siap tengok depan oke siap satu dua nungguinnya satu dua tiga tiga iya cuman dua cuman dua cuman satu nyinonnya cuman satu iya kan tadi untuk Andi untuk aku nana bu iya halo alang halo kekek apa kabar alhamdulillah sakit sehat sakit sehat sakit kekek iya kata rasulullah kalau sakit dosa-dosa terhatus kan alhamdulillah oh iya iya alhamdulillah iya tengok di depan cantik-cantik Masya Allah ganteng-ganteng Masya Allah jelek-jelek kakak-kakak iya abang-abang kakek-kakek kakak-kakek 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 iya yuk ada teman-teman di depan kalau jumpa harus ucap salam oke siap ya oke 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 udah oke siap oke siap ya oke siap beri salam assalamualaikum ya kita kenalan dulu oke kenalkan nana saya alang siapa alang kepanjangannya alang 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 iya kakek iya ada mamak-mamak iya ada mamak-mamak ada kakak-kakak iya aku mau nyanyi oh mau nyanyi nyanyi apa ku mau nangis anda yang jangan jangan tertosona 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 iya Masya Allah lihat tepuk tangan tuh si alang dulu dong Masya Allah siap alang tadi kita udah sekilas membahas masalah isra' wal mi'ras pentingnya sholat tadi aku juga sholat kak oke sholat sholat apa sholat subuh Masya Allah berapa rokat drataya drataya 2 sholat subuh 2 rokat sholat juhurnya 4 sholat asar 4 teman-teman sekalian nanti ketika Ramadan kita akan banyak sholat sholat apa sholat tarawih dari mulai abis isya Insya Allah ada yang 2 3 ada yang 11 maka ikuti sampai selesai sampai apa sampai apa sampai selesai kalau ada tadarus ikuti juga ikut 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 kalau di masalah kita ini ada pelaksanaan tarawih ramaikan juga bapak ibu sekalian wa ta'ala di depan kita di tempat ini insya Allah akan kita bangun pesantren insya Allah akan kita dirikan pesantren insya Allah akan berdiri bangunan untuk program anak-anak menghafal quran untuk program anak-anak belajar quran bapak ibu sekalian tengok di depan kita ini semua nantinya akan menjadi pengganti kita ini bukan sikit anak-anak ini banyak bu di masjid sering ada peringatan sering ada perayaan sering ada ceramah pertanyaannya kalau seandainya ada isramirat atau maulid atau muharroman tak ada anak-anak yang duduk rameh apa sunyi sunyi kalau tak ada anak-anak yang duduk rameh apa sunyi sunyi kenapa seandainya ini dihilangkan tinggal ibu-ibunya aja bapak-bapaknya berondok di belakang kan sedikit sementara mereka nantilah akan menjadi pengganti kita maka anak ini menjadi ladang amal kita amal menuju surga atau amal menuju neraka sur sur siapa yang ngaji disini yang belajar disini angkat tangan masya Allah semuanya udah hafal Quran udah yang hafal juz 30 angkat tangan juz 30 udah masya Allah oke sekarang kita tes hafalannya ya siap alang siap antuan anak macam hapis-hapis Indonesia tau tau kemarin bulan sebelas atas izin Allah ta'ala najat yang pakai kursi roda itu datang ke medan Alhamdulillah saya temani dari pagi sampai sore ya beliau menjelaskan tentang Quran saya menjelaskan bagaimana pentingnya menghafal Quran bapak ibu sekalian anak lumpuh bisa ngafal Quran anak kita gak bandel-bandel kali anak kita bukan Abu Lahab bukan Abu Jahal kita juga bukan Firaun pasti kita bisa mendidik mereka insya yuk sambung ayat berikut ini dari ke Andi yang mau panjang-panjang atau pendek-pendek panjang atau pendek oke kita coba ya sambung ayatnya siap Amin Masya Allah Tepuk tangan Tuhan anak-anak kita dulu Apresiasi dia Sekarang gantian Kita tes mamak-mamaknya Siap ya Bu ya Sambung ayat berikut ini Itu-itu suka yang tanjang-tanjang Atau pendek-pendek Apanya ini alang Ayatnya kak Suka yang panjang apa yang pendek Yang pendek Siapa alang Yang mudah kak A'udhu billahi minasyaitanirrojim Fala'allaka ba'i'un nafsaka ala atarihim Il lam yu'minu bihadal hadisi asafah A'udhu billahi minasyaitanirrojim Hatta surutumul maqabir Ulang 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 ini karena hafalannya banyak jadi melompat dia Karena hafalannya banyak Bu Melompat Melompatnya kemana Bu Ibunya bingung juga melompat dari mana Lompatnya Iya ulang ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi minasyaitanirrojim Alhamdulillahi minasyaitanirrojim Alhamdulillahi minasyaitanirrojim Kalabalatuk rimuna liatim Ibu-ibunya siap Lima Empat Tiga Dua Satu Teto Dua Kosong Tepuk tangan itu anak-anaknya lagi Masya Allah Pinter Ya siap Yuk terakhir yang ketiga kali Jangan lupa Ya siap Yuk untuk anak-anaknya Arrohmanirrohim Marih Ibu-ibu Iyakana Uluwai Iyakana Ska'in Iyikinasyi Hatal Musta'in Iyakala Dinaan Ampa Alayhim Wairil Ma'udubi Alayhim Walak Amin Amin Masya Allah Yang terakhir bu ya Udah tiga kosong bu ya Yang terakhir nih Kesempatan ketiga Siap bu ya Siap Ya ayyatuhan Nafsul Muto'amainna Lima Lima Empat Tiga Dua Satu Anak-anaknya Ya ayyatuhan Nafsul Muto'amainna Masya Allah Tepuk tangan Tepuk tangan Anak-anak kita Semuanya Bangga kita Kalau anak kita Ngafal kur Senang kita Bahagia kita Kalau anak kita Ngafal kur Allah Hadiahkan nantinya Di surga Jumlah kemuliaan Dan mahkota emas Terang Bendarang Bercahaya Untuk siapa? Untuk orang tua Yang punya Anaknya Mengafal Kur'an Bukan anaknya Yang jadi PNS Bukan anak yang Jadi polisi Bukan anak yang Jadi dokter Tapi untuk siapa? Anaknya yang Menghafal Kur'an Bapak ibu sekalian Disini tempat Anak kita Belajar Disini tempat Anak kita Berlatih Disini tempat Anak kita Berkumpul Maka Bantulah Sama-sama Pembangunan Tempat ini Sama-sama Juga Secara langsung Membantu Anak kita Untuk Belajar Tengok Cafe-kafe Beraseh Semua Banyak orang Kasih bantuan Untuk bangun Cafe Ya Bangun-bangun Tempat Hiburan Banyak Tapi pertanyaannya Untuk sekolah-sekolah Belum tentu Maka Insyaallah Bagi bapak ibu Sekalian Yang punya Keluangan Rezeki Yang punya Rezeki Lebih Yang punya Rezekinya Pasti Allah Cukupkan Kenapa? Karena Allah Itu Mengkayakan Dan Mencukupkan Bukan Memiskinkan Apalagi Mengurangkan Allah Itu Mengkayakan Dan Mencukupkan Kalau ada Merasa kurang Itu kita Aja Yang merasaku Tapi Padahal Cukup Insya Insya Bapak ibu Sekalian Bapak ibu Bapak ibu Sekalian Insyaallah Bagi bapak ibu Yang punya Rezeki Yang cukup Atau Lebih Ini Di depan Anak-anak Kita Mohon Bantuan Bersama Untuk Bangunan Rumah Quran Kita Pesan Boleh Langsung Memberi Kenapa Selagi Ini Bangunan Masih Berdiri Amal Jarianya Terus Mengalir Selagi Kaki-kaki Mereka Masih Ngijakkan Tempat Ini Dan Mengaji Kita Di rumah Tetap Dapat Pahala Orang Yang Ngaji Tetap Dapat Pahala Bagi Anak-anak Yang Belajar Quran Insyaallah Yuk Kita Sambil Ucap Sambil Lu'ah Khudmil Quran Tahu Allahumma Rahanna Bil Quran Waj'al Ulana Imama Wawan Uwaw Wahu Dawar Rahman Allahumma Zakkirna Minhuma Nasihna Wa Alimna Minhuma Jahilna War Zub Natila Wattahu Ana Alayni Wa Adra Fannaha Waj'al Waj'al Ulana Wujjata Ya Rabbal Alamin Lagi Allahumma Arham Nabi Al-Quran Waj'al Ulana Imama Al-Quran 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 Masya Allah Terima kasih Saya ucapkan kepada Bapak-bapak Ibu sekalian Para tamu undangan Dan para hadirin Serta kita doakan Semoga anak-anak kita semua Menjadi penghafal Quran Amin Menjadi anak yang Salih dan salih Amin Menjadi anak yang Menghormati orang tuanya Amin Menjadi anak yang Selalu mendoakan Kedua orang tuanya Amin Menjadi anak yang Berguna untuk agamanya Amin Dan menjadi Anak yang Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Amin Kita tutup dengan doa ya Bu Yuk sama-sama Adik-adik sekalian Lomba Duduk rapi Satu Dua Tiga Sama-sama kita istighfar Wallah Astagfirullahalazim 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 Al-Nadhi والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجلعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجين بها من جميع الأهوال والآفات وتقدلنا بها من جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصر غيات من جميع الخيرات في الحياة وعلى الممار إنك سميع قريب مجيب دعوة آمين يا الله آمين ويا قال يا الهاجات اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافعة في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأخوة عند الهساء اللهم بارك لنا في سعبان وَبَلْلِغْنَا رَمَضَان اللهم يَا أَرْحَمَ الرَّهِمِينَ إِرْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّهِمِينَ الأمر يَعْلِهِ في جسدنا Ya Rahman Rindungi guru-guru kami Ya Rahim Sehatkan guru-guru kami Ya Rahman Rahimin Allahumma Ya Allah Jadikan anak-anak kami Anak yang salih Ya Allah Jadikan anak-anak kami Anak yang salih Ya Rahman Jadikan anak-anak kami Anak yang salih Ya Rahman Rahimin Mudahkan mereka Menghafal Quran Ya Allah Mudahkan hati mereka Menerima Quran Ya Rahman Mudahkan mereka Dalam belajar Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Bukakan pintu rezeki Para donatur Ya Allah Bukakan pintu rezeki Orang-orang tua kami Ya Rahman Luaskan rezeki Orang-orang tua kami Ya Rahim Lindungi orang-orang Yang telah bersedekah Ya Allah Ngalirkan Ya Allah Pahala dari Quran Quran ini Ya Allah Dari belajar Anak-anak kami Ya Rahman Rabbana Hablana Min azwazina Wadriyatina Kur'at Ayyuni Wajjalna Lilimutanqin Imama Rabbana Aatina Fiddunya Hesana Wa fil-akhiratina Sanat Waqina Adab An-anak Bifadlika Subh'ana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alayl-Mursanin Walhamdulillahi Rabbil Al-Ala'i Waqina 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh